Terpesona rayuan, Halo Dek, kini ditipu 165 juta rupiah, ternyata pacar polisi gadungan. David Heider Pratama, 26, pria asal Palembang menjadi polisi gadungan dan menipu pacarnya di Bandung hingga korban mengalami kerugian mencapai 165 juta rupiah. Berawal dari kenalan di aplikasi Tinder, David Heider Pratama berhasil menggunakan modus Halo Dek, dan menipu wanita berinisial NRS 30, asal Kabupaten Bandung. Namun setelah berhasil mendapat uang ratusan juta, David Heider malah menghilang dan membuat korban menyadari telah menjadi korban penipuan. David Heider akhirnya berhasil ditangkap dan nampak tertunduk saat berjalan memasuki halaman markas Polsek Regol, Kota Bandung, Rabu, 6 Maret 2024. Tangannya di Borgol, lelaki asal Palembang, Sumatera Selatan ini, tidak banyak tingkah saat dihadirkan kepada wartawan. Di depan David berdiri, berjejar sejumlah barang di sebuah meja. Yang paling mencolok adalah baju serupa seragam dinas polisi dengan pangkat Ajun Komisaris. Aksesori pinreserse dan handy talkie juga ada di sana. Barang-barang itu adalah bukti kejahatan David melakukan penipuan. Korban David, polisi gadungan ini adalah NRS, 30, perempuan asal Kabupaten Bandung. Akal bulus David bermula saat berkenalan dengan korban melalui aplikasi media sosial Tinder pada Desember 2023. Di foto profilnya, David berpose menggunakan seragam polisi palsu. Namanya juga tidak asli. Dia beraksi dengan nama Antonius Felix Rompas. David mengaku bekerja di Biro Operasional dan Pembinaan Bares Krim Polri. Strategi culas itu berhasil menarik hati NRS. Perkenalan di Tinder berlanjut ke perbincangan di WhatsApp. Mereka lantas kerap bertemu empat mata. Merasa kian akrab, David mulai menjalankan rencana selanjutnya pada Februari 2024. Dengan dalih terkena pelanggaran etik, dia memohon kepada NRS untuk meminjamkan uangnya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 165 juta rupiah. Setelah semua masalah tuntas, David berjanji mengembalikan semua utangnya. Bonusnya, pelaku bakal menikahi korban. NRS yang kadung jatuh cinta itu percaya. Wirausaha ini menggadaikan buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, mobil demi memenuhi permintaan pujaan hatinya. Hingga akhirnya petaka itu datang. Setelah uang dikirim, David tidak kelihatan batang hidungnya. Nomor telepon dan akun media sosial pun tidak aktif lagi. Dari situ, NRS baru sadar bahwa dirinya ditipu.